Hai ini dia tadi sih saya lihat banyak ya pada manggap-manggap udah nanya kan yang udah lepas ya tadi kelihatan tuh kalian bisa lihat kan banyak nih guys Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya jadi untuk kali ini saya akan pasang bubu lagi ya saya ada udah udah agak lama ini enggak pasang bubu dan ikan di rumah saya udah habis ya jadi waktunya cari lauk lah sekalian ya dan ini tubuhnya dua ini dan bubu yang satunya lagi enggak tahu kemana ya lagi-lagi diambil orang enggak tahu dibawa kemana sama biasanya sih tukang mancing ya di sini banyak atau dibawa tapi nanti saya cari dimana soalnya biasanya dipindahin aja tempatnya Oh ya ini sekitar jam setengah 10 ya setengah 10 pagi pagi itu siang setengah 10 itu seperti biasa dan umpan yang saya gunakan ini seperti biasa oke Bama atau purayam makanan ayam potong depan lama lama kita langsung aja ke videonya oke jadi ini lokasinya ya sekarang kita lihat dulu ya kira-kira banyak gak ini sini kan kita survei dulu baru kita pasang di mana kira-kira tempat yang bagus kalau saya lihat sih lumayan ya lumayan nih ikannya oke jadi saya pasang di sini aja saya akan pasang di tengah sana itu yang agak dalam tuh di sana tuh ini sepertinya guys tuh rumput blokar oke cepat ada batikan lele juga ya kan kita ada yang tahu rejeki oke itu kayaknya larian tuh berarti banyak aja ikannya ya tuh uh uh banyak ikannya guys ternyata tuh uh ikannya larian semuanya kita positif taruh bubur disini ya kita takat dengan sedikit takutnya rebah biasanya kalau ikannya terlalu banyak masuk bisa rebah udah mantep sekarang kita tinggal kesempat cara kasih umpannya gitu aja ya simple karena airnya tenang kalau airnya deras umpannya ini harus dibungkus ya dibungkus sesuatu kain-kain nah kalau airnya tenang kayak gini aja caranya oke see you kita sekarang menuju bubuk berikutnya ya kita pasang bubuk lagi ini spotnya kayaknya sih ya banyak ikannya tuh guys ikannya pada larian tuh bener-bener ikannya banyak pada larian ada bekas renge orang oke ini spot berikutnya ya wow aku bisa ngeliat ikan ini banyak banget guys larian-larian di bawah sini nih ikannya pada larian-larian ya tuh liat airnya pada goyangan tuh ikannya banyak banget disini oke ini spotnya ya saya akan pasang bubuk di daerah sini nih mungkin saya pasang agak jauh kesana ya lihat guys nih rawa kemarinnya habis banjir besar ya jadi coba lihat tuh jadi begini nih ini pun masih pada tenggelaman rumputnya guys banjir besar dan tumbenan ya gak ada pemancing biasanya rame pemancing tapi ini saya gak ada liat ya entah kemana mereka biasanya rame banget tukang mancing disini terus sana tuh ada bekas tiba-tiba kan orang juga kita lihat dulu ya lokasinya yang bagus untuk dipasangin bubuk biar kita dapat banyak oke kayaknya banyak banget guys kalau di jalain jadi saya nanti rencana bawa jala ya misalnya aku gak bawa jala ini kayaknya ikannya banyak banget kalau di jalain ini oke saya pasang disitu ya agak tangan sedikit lah wih dalamnya bos hampir jatuh aku udah lem banget cu kira rendeh kita dalam disini sih gak ada tangga-tangga ikan ya karena dalam kita kesini aja ya wih ini aja sudah dalam banget guys pantul kita tekan-tangga sedikit lah biar kalau dicupangin gak anak soalnya saya gak taruhan atasan ya soalnya bawanya susah kalau ditaruhan atasnya lagi saya sengaja gak taruhan penutup atasnya kita langsung kasih umpan aja kita harus pastikan lubangnya bener ya ini udah sampai jam 10 ya jadi kita lihat bubunya nanti jam 3 atau jam 4 sore habis jumatan yang jelas ya oke oke kawan jadi saya udah nemuin bubunya saya yang hilang nih nih ternyata dia disembunyiin orang di dalam kandang rusak ya udah nemuin dan saya akan pasang nih saya pasang di dekat sini aja nih disini kalian bisa lihat tuh lokasinya nih hutannya rawa kita akan pasang disini aja dan saya akan tutupin ya sembunyiin biar orang tuh gak tau oke kita langsung terjunin aja bos kita terjun kita sembunyiin di bawah kolom aja ya karena disini banyak malingnya cuy jadi kita gak boleh taruh sembarangan bubunya kita taruh disini kali ya oke oke saya taruh disitu bubunya ya kira-kira gak ada sudah kali ya orang yang ngeliat mudahan aja gak ada yang ngeliat sudah sekarang kita tinggal taruh numpan tempos ini rupanya terakhir ya tadi saya sengaja sisain oke udah ngeja ikutnya perjur jadi kita pulang semoga hasilnya memuaskan ya ini di bawah kolom jadi gak bakal dilihat orang ya lanjut kita pulang nanti kita lihat jam 3 atau jam 4 oke kawan jadi sekarang ini jam 3 ya dan ternyata nih liat nih parkiran udah full ya banyak banget nih orang ini ini semua ini orang mancing ya guys nih ini adalah orang-orang yang lagi mancing jadi kalau begini biasanya bubuk saya terancam pun ini takutnya ada yang ngambil ya jadi kita cepat liat aja nih tadi belum ada pas saya pasang bubuk ternyata sekarang nih udah banyak kemudian bubuk saya ada yang ngangkat ya karena saya udah sering kali bubuk saya diangkat sama orang itu ada yang sampai bubunya diambil oke jadi kita langsung aja ke spotnya mudahan aja bubuk saya gak ada yang ngambil ya kita harus positive thinking aja dulu oke ini jalan masuknya ya guys nah sampai sini belum ada pergerakan ya gak tau apa ada ikannya apa gak ada gak ada pergerakan sama sekali oh ada guys ada aja kawan oh alhamdulillah ada pergerakan walau cuma sedikit ya tapi tetap disyukuri tuh saya tadi liat ada pergerakan beberapa ekor ikan di dalam bubuk coba kita berdekat itu di ujung sana itu ada orang mancing pakai pancing jaring dan tadi di depan sana itu ada orang mancing apa ya casting pancing ikan gabus ya casting dia gak usah kita ganggu sesong-song cari deki yang penting bubuk saya gak diangkat ya bubuk yang pertama ini aman kayaknya gak ada yang diangkat gak diangkat orang dan tuh nampaknya ada ada sedikit ikannya gak banyak pergerakannya sih cuman sedikit ya tuh kita lihat lebih jelasnya sedikit banget kayaknya istinya boy tuh cuma segitu saja lumayan alhamdulillah oke sekarang kita lihat bubuk yang disini ya nih bubuknya di bawah kolom tuh kayaknya banyak kesilnya nih kayaknya banyak dapat guys beneran deh kayaknya sih ya kita terjun dulu deh nah ini dia tadi sih saya lihat banyak ya pada manggap-manggap kemudian aja kannya udah lepas ya tadi kelihatan tuh kalian bisa lihat kan banyak sih guys mantap banyak banget ini ikannya seperti ini ganilanya tuh Alhamdulillah ada juga ikan puyuhnya ya Alhamdulillah banyak banget asli nih ada ikan nila ada ikan sepat ada ikan betok atau apa puyuh ya gak nyangka dong aku dapat banyak juga lagi kayak gini Alhamdulillah tuh ada orang mancing guys tuh lagi duduk-duduk di tengah-tengah di sana tuh sana ada juga tuh dekat untung saya gak dilihat gak dilihat mumpuh saya ya wuhh gak nyangka bisa dapat banyak lagi kayak gini saya kira ikannya udah habis habis banjir itu ternyata makin banyak ternyata makin banyak ternyata makin banyak banyaknya banyaknya lihat nih wuhh Alhamdulillah ini ikan sepat nih masih banyak yang nyangka disini wah ternyata ada berbanyak ya kalian lihat nih wuhh mantap kita lihat bubu yang selanjutnya oke kita tinggal lihat bubu yang terakhir ya mudahan aja dapat banyak oh itu bubu yang terakhir itu kayaknya dapat ya soalnya ada arus-arusnya bergoyang tapi gak tahu dapat banyak kependam hampir jatuh guys nondang kayu wuhh kayaknya ini ya dari pergerakannya dapat banyak ini guys mudahan aja soalnya pergerakannya banyak ini wuhh iya dari pergerakannya lumayan lah dan semoga tidak mengecewakan ikan kecil-kecil wuhh bergerak bergoyang nih wih bubunya bergoyang bergoyang ini wuhh tuh kalian lihat tuh wuhh ikannya di dalam nih bergerak bergoyang bubunya guys bismillahirrahmanirrahim mudahan aja ikan wuhh ya ikannya jebul banyaknya turun ke bawah tapi gak apa-apa lumayan lah ini wih banyaknya jatuh ikannya oke oke kita turun terima kasih telah mengecewakan terima kasih telah mengecewakan mantap mantap seperti ini Alhamdulillah lihat guys nih ini sekitar tiga kiloan ya perhatian nih Oke jadi sekarang saya udah ada di rumah nih nih yang belum tahu rumah saya nih saya udah di rumah dan ini hasilnya saya akan tuang ke ember biar kalian bisa lihat semua Bagaimana sebentar ya sambil yang berduduk Oke ini saya sudah siapin base kom kecil ya saya akan kasih lihat ini hasil yang saya dapatkan hari ini saya nakal ya ini dia hasil tiga bubu tadi Alhamdulillah